Calon Presiden nomor urus 1, Anies Baswedan, berjanji akan menstabilkan harga bahan pokok yang melambung tinggi jelang akhir tahun. Menurut Anies, persoalan harga sembako tinggi akan diselesaikan. Bersama dengan Caimin, Anies akan mencari solusi dan permasalahan terhadap masalah itu. Bagi Anies, persoalan harga kebutuhan pokok jadi prioritas utama jika terpilih menjadi Presiden mendatang. Kedalian kebetulan pokok itulah prioritas utama kami. Di 100 hari pertama, kita akan berurak membentuk ting khusus untuk menstabilkan harga-harga, menurunkan harga-harga. Karena kita tahu di tempat produksinya harganya jauh lebih murah daripada di pasar-pasar. Dan inilah perhatian utama kita.